Intro Tarian dan alunan musik rebana yang dimainkan sejumlah anak muda ini mengantarkan salah satu bakal calon anggota dewan pimpinan daerah RI Dapil Papua Barat Daya untuk mendaftar ke KPU. Semua berkas dan persyaratan sudah dimasukkan melalui silon KPU dan saat ini dilakukan pendaftaran. Pendaftar yang juga merupakan incumbent, optimis, dan siap bertarung pada pemilu 2024. Jarak tempuh saya semakin kecil dibandingkan Papua Barat Daya dulu saya harus tempuh 12 kabupaten dan 1 kota. Hari ini saya hanya berjuang di 5 kabupaten dan 1 kota. Oleh sebab itu, pertama adalah mengurangi energi dan juga mengurangi hal-hal pendukung lainnya. Sehingga apapun yang terjadi, sebagai incumbent siap bertarung dan saya adalah petarung. Setelah dokumen diserahkan kepada KPU dan disaksikan Bawaslu, dokumen caleg ini langsung diperiksa oleh staf dari KPU dan Bawaslu, di mana KPU Papua Barat Daya nyatakan dokumen bakal calon tersebut sudah lengkap. Sampai dengan hari keempat dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif. Hanya baru satu calon yang mendaftarkan diri? Meskipun demikian, KPU tetap menunggu hingga batas waktu yang ditentukan. Hari ini dokumen yang sudah kami terima tentu akan kami lakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen. Ada dua dokumen yang diserahkan hak kopi pada pagi ini. Yang pertama adalah dokumen surat pendaftaran bakal calon, yaitu formulir model B pendaftaran DPDRI. Kemudian yang kedua adalah formulir model B-B pernyataan pendaftaran. Jadi ada dua, dua yang akan kita periksa.